Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sudah tumbuh lagi seperti ini Karena pada tanam kali ini Saya tidak menyisakan tunas air Ataupun merawat tunas air ini Jadi tunas airnya ini saya bersihkan semuanya Kalau tunas air itu sengaja tidak dirawat Segera lakukan pembersihan secepat mungkin Agar tidak menghambat pertumbuhan tanaman Kalau kemarin kan saya sisakan tunas airnya itu Untuk saya rawat Jadinya itu saya seleksi setelah tanaman ini Usia 20 hari setelah tanam Jadi bakalan kelihatan tunas air yang produktif Tapi kali ini kan tidak saya rawat Jadi ini saya bersihkan saja semuanya Usia 2 minggu itu sudah keluar banyak tunas air Jadi perlu secepat mungkin Untuk membersihkannya ya Agar tanaman ini pertumbuhannya itu cepat ya Ya seperti inilah pertumbuhannya tanaman ini Walaupun kemarin kebanjiran Alhamdulillah ini Sebenarnya saya itu was-was saudaraku yang kemarin itu Tapi saya yakin semoga tidak kongselet gitu saja Karena itu perakarannya kan kemarin kerendam air itu Biasanya itu tanaman itu akan kongselet Karena kegenang air yang sangat banyak kemarin itu Sudah saya kasih lihat videonya saat kebanjiran ya Kebanjiran yang kedua kalinya Semoga tidak ada banjir lagi saudaraku Karena memang disini itu Kendalanya itu banjir saudaraku Kalau hamanya yang parah itu tikus Tapi saya yakin walaupun disini banyak tikus Insya Allah Jangan sampai terserang tikus ya Kalau untuk masalah hama yang lain Seperti ulat ataupun kutu-kutuan Insya Allah masih bisa diatasi saudaraku Tapi kalau hama yang satu itu Atau tikus Itu sudah pasrah saja saudaraku ya Dan semoga tikus-tikusnya ini baik Tidak merusak tanaman saya ini ya Dan beginilah saudaraku pertumbuhannya Ini saya Itu loh saudaraku Mencari orang ini Belum dapat Karena masih sibuk pada nanam padi lagi Kemarin padinya pada kebanjiran Saya mencari orang itu untuk Menaikan jalan perawatannya ini Jalan perawatannya ini akan saya Menaikan ke atas gulutan Untuk meninggikan gulutan ya Biar jalan perawatannya ini yang dalam Walaupun ada airnya itu Tidak sampai menggendangi tanaman ini ya Semoga saja ini nanti saya Mendapatkan orang untuk Membantu saya Meninggikan gulutan Seperti ini kalian Bisa lihat sendiri ini Ini kan kemarin itu kan kegendang air ini Jadi kan pada longsor Gulutannya ini kan pada longsor Jadinya itu nanti Jalan perawatannya ini Dicangkul untuk dinaikkan ke atas Gulutan ini ya Biar jalan perawatannya ini agak dalam Dan nanti kalau jalannya ini dalam Otomatis kan Kalau ada genangan air kan Tidak sampai mengenai perakaran Sudah raku ya Oke mumpung ini Masih pagi Saya akan melanjutkan untuk Membersihkan Tunas-tunas air ini Agar Tidak terhambat ya Pertumbuhannya Kita bersihkan saja Seperti ini Oke saudaraku Sampai disini ya Semoga Kalian tetap sehat Sukses Mendapatkan rezeki yang melimpah Berkah Amin Salam dari Mbak Noh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video